Para wakif inilah kondisi air yang ada di NTT tempatnya di arah Moka Desa Tulun Sangat amat mengenaskan, menyedihkan Karena disini harus gali-gali dulu, kayu dipotong-potong, ditutupi dulu Besok pagi baru bisa diambil Ini sangat menyedihkan dan pesan untuk kaum muslimin Kayak gini-gini saatnya nih kita membantu Terutama orang-orang yang kesusahan dalam hal air bersih Seperti yang ibu ini sedang lakukan